Masih dianya semalam pemirsa, warga Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur bersih tegang dengan petugas saat pengukuran lahan untuk pembangunan waduk. Warga menolak pembangunan waduk Lambo di permukiman mereka. Masyarakat adat di kecamatan Asesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur bersih tegang dengan petugas. Mereka mengadang proses pengukuran lahan untuk pembangunan waduk Lambo. Petugas membongkar paksa pagar kayu yang dibuat warga. Warga setempat pun sontak berteriak agar petugas menghentikan kegiatannya. Warga menolak pembangunan waduk Lambo yang masuk dalam program strategis nasional ini karena dinilai dapat menghilangkan lahan pemukiman, pertanian, lokasi ritual, serta pemakaman. Alasannya dampak dari pembangunan ini menenggelamkan perkampungan, lahan pertanian, pekuburan, dan juga selama ini tim survei diketat, dikawal ketat oleh aparat. Sebelumnya warga setempat telah menawarkan dua lokasi alternatif pembangunan waduk Lambo yakni di Malawaka dan Lowopebu, namun ditolak oleh pemerintah. Dari Nagekeon, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, AI News melaporkan.